Halo sahabat GoFighter Nama Johnny Walker mulai mencuat di UFC yaitu pada pertengahan tahun 2019 karena dia memiliki kemampuan dan penampilannya yang unik di UFC kemampuannya yang lumayan bagus dan juga penampilannya yang sedikit aneh membuatnya mudah dikenal di UFC Saat itu juga Johnny Walker diprediksi nantinya akan bisa mengalahkan John Jones karena kemampuannya tersebut Namun hal tersebut akhirnya putus karena Johnny Walker kalah dari Corey Anderson secara memadukan Lantas siapa sih Johnny Walker ini dan siapa saja Fighter yang pernah dia lawan di UFC Langsung saja Bang Mirza bahas Johnny Walker merupakan Fighter asal Brazil yang saat ini berusia 31 tahun Johnny Walker bertanding di kelas light heavyweight yaitu kelas dengan berat timbang 205 lb Johnny Walker memiliki tinggi badan 195 cm tergolong Fighter yang tinggi dan rekornya saat ini adalah 21 kemenangan dan 7 kekalahan Johnny Walker merupakan jebolan DWJS yaitu Danawet Courtender Series yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2018 Dalam pertandingan tersebut Johnny Walker bisa memenangkan pertandingannya dengan keputusan juri Hingga pada bulan November tetap di tahun yang sama Johnny Walker mendapatkan panggung di UFC Saat itu dia melawan Fighter prospect light heavyweight lainnya Khalil Rotri Dan luar biasanya dalam pertandingan ini Johnny Walker bisa mengalahkan Rotri hanya di menit pertama detik ke 57 dengan kemenangan KU dan menjadikan dirinya dikenal oleh fan UFC saat itu Sehingga berselang beberapa bulan kemudian dan tepatnya pada bulan Februari tahun 2019 dia bertanding lagi melawan Justin Leiden Dan pada pertandingan ini Johnny Walker justru menampilkan sesuatu yang lebih luar biasa lagi karena dia bisa menti KO lawannya hanya dalam waktu 15 detik saja Akhirnya pertandingannya pun ditunggu-tunggu oleh para fan UFC dan hanya berselang satu bulan kemudian tepatnya pada UFC 235 di mana John Jones melawan Anthony Smith yang menjadi main event saat itu Johnny Walker melawan Fighter yang sudah lama di UFC yaitu Mirsa Cirokunov Pada pertandingan tersebut Johnny Walker bisa meyakinkan pihak UFC bahwa dirinya memang Fighter yang bagus karena dia bisa menti KO Mirsa Cirokunov hanya dalam waktu 38 detik saja tetap di ronde pertama Kemenangan-kemenangannya ini di UFC akhirnya memberikan tiket bagi dirinya tiket untuk lebih tinggi lagi bertanding di UFC yang pada UFC 244 dia diberi lawan sesungguhnya yaitu Fighter top yang ada di UFC like heavyweight yaitu Corey Anderson Sebelum pertandingan, Johnny Walker tetap dengan gayanya bahkan dia seakan-akan menyempilikan Corey Anderson namun disitulah kesalahannya karena dalam pertandingan justru Corey Anderson yang bisa mengalahkan Johnny Walker hanya dalam waktu 1 ronde saja dengan kemenangan TKO atas Corey Anderson dan kekalahan ini menjadi kekalahan yang memalukan bagi Johnny Walker karena terlalu meremehkan lawan dan terlalu banyak gaya ketika dia sebelum bertanding melawan Corey Anderson Seakan pihak UFC tidak ingin meninggalkan Johnny Walker maka dia pun diberi lawan lagi di UFC like heavyweight melawan Fighter bernama Nikita Krilov Bukannya menang dalam pertandingan ini justru Johnny Walker malah kalah lagi kalah dengan keputusan juri Seakan-akan namanya mulai redup di UFC Pada UFC Fight Night bulan September tahun 2020 dia melawan Fighter yang memiliki knockout power di UFC like heavyweight yaitu Rian Spen Dan pada pertandingan tersebut ternyata Johnny Walker bisa memenangkan lagi pertandingannya tetap di ronde pertama menit kedua dengan knockout Seakan-akan ini adalah momen untuk Johnny Walker untuk bangkit lagi akhirnya pihak UFC pun memberi lawan top di UFC like heavyweight yang dia diberi lawan dan juga diberi main event pada acara ini melawan mantan penantang gelar UFC like heavyweight yaitu Thiago Santos merupakan Fighter senegara mereka sama-sama dari Brazil namun sekalipun Thiago Santos Fighter yang mengalami penurunan performanya saat itu dia tetap bisa mengalahkan Johnny Walker dalam pertandingan ini dengan keputusan juri Johnny Walker pun kalah lagi dan akhirnya dia tetap bertanding di UFC bertanding hanya seperti Fighter pelangkap saja di UFC like heavyweight dan pada UFC Fight Night 201 di mana dia menjadi main event dalam acara ini yaitu Johnny Walker melawan Jamahal Il pada bulan Februari tahun 2022 pada pertandingan ini Johnny Walker kalah dengan knockout karena dia mendapatkan super punch atau pukulan yang super dari Jamahal Il dan menjadikannya tidak sadarkan diri di kanvas octagon akhirnya saat ini Johnny Walker memiliki 4 kekalahan di UFC dan sepertinya dia tidak akan pernah bangkit lagi di UFC like heavyweight sehingga pada UFC 279 sehingga pada UFC 279 Johnny Walker diberi lawan lagi melawan Fighter yang kalah 2 kali dari Magomed Ankalaif yaitu Ion Kutilaba dan dalam pertandingan ini Johnny Walker bisa mengalahkan Ion Kutilaba di ronde pertama menit keempat dengan kemenangan kuncian pada UFC 283 dia diberi lawan Paul Crick fighter yang pernah mengalahkan Magomed Ankalaif di pertandingan ini tetap di ronde pertama Johnny Walker bisa bangkit lagi di jalur kemenangan yaitu kemenangan TKO sehingga dua kemenangannya ini menjadikan tiket baginya untuk naik lagi di UFC like heavyweight dan dia diberi lawan mantan penantang gelar UFC like heavyweight lainnya yaitu Anthony Spieth dan bisa meyakinkan UFC bahwa dirinya fighter yang masih bagus dan layak berada di serbulu besar karena dalam pertandingan ini Johnny Walker bisa memenangkan pertandingannya dengan keputusan juri Akhirnya pada bulan Oktober tahun 2023 nanti dia dijadwalkan untuk melawan fighter ranking 2 UFC like heavyweight yaitu Magomed Ankalaif Akankah nanti Johnny Walker bisa mengalahkan Magomed Ankalaif? Karena Magomed Ankalaif sendiri merupakan fighter yang memiliki win streak terpanjang di UFC like heavyweight jadi dia tidak pernah kalah dalam waktu yang lama pertandingan ini jelas menjadi pembuktian bagi Johnny Walker layakkah dia untuk nantinya menjadi penantang gelar UFC like heavyweight kita tunggu saja pertandingannya bagaimana kalau menurut sahabat gofighter sekalian apakah Johnny Walker akan bisa mengadakan Magomed Ankalaif nantinya? itu saja ulasan singkat tentang Johnny Walker dan seluruh lawan yang pernah dia lawan di UFC terima kasih Terima kasih.